Intro Sintayong pelatih timnas Indonesia baru saja menuntaskan langkah mereka di grup B ASEAN Cup 2024 dengan memukau seperti yang diketahui, di laga pertama pada 9 Desember 2024 malam kemarin timnas Indonesia besutan Sintayong berhasil melibas timnas Myanmar dengan skor tipis melalui tendangan keras sang Kapten Asnawi Mangku Alam pada menit ke-77 tentunya kemenangan tersebut akan menjadi awal yang baik bagi pasukan Sintayong pasalnya, atas kemenangan tersebut timnas Indonesia pun saat ini berhasil menjadi runner-up sementara di klasemen grup B dengan mengemas 3 poin memang perlu juga untuk kita akui di babak pertama timnas Indonesia tampak kesulitan dalam bertahan maupun menyerang namun setelah masuknya 3 pemain kunci seperti Rafael Strike Asnawi Mangku Alam dan Detan Victor di babak kedua permainan timnas Indonesia pun terlihat lebih efektif dan juga dinilai berhasil menguasai jalannya pertandingan sehingga mampu membuat kesulitan para pemain-pemain timnas Myanmar di laga tersebut kemudian selain itu untuk laga selanjutnya pasukan Sintayong juga sudah ditunggu oleh timnas Laos yang juga diberkirakan akan membawa sekuat terbaiknya di stadion menahan Solo memang jika kita berkaca dari ranking FIFA timnas Indonesia tergolong lebih unggul dibanding timnas Laos terpantau update-an terbaru saat ini sekuat Garuda menduduki peringkat 124 dunia sedangkan timnas Laos saat ini masih bertengger di peringkat 186 dunia namun hal tersebut juga tak bisa dijadikan tolak ukur apapun bisa terjadi di pertandingan kedua itu nanti dan tentunya kita semua berharap kemenangan atas timnas Myanmar kemarin dapat menjadi bekal berharga untuk berjuang lebih keras lagi demi untuk meraih hal yang positif di laga kedua saat melawan timnas Laos hari ini kemudian selain itu Sintayong juga mengungkapkan ketika menghadapi timnas Laos di laga kedua nanti dirinya akan menurunkan sekuat terbaik dan Sintayong pelatih timnas Indonesia juga meyakini sekuat muda besutan terbarunya kali ini akan meraih hasil yang positif demi untuk memetik 3 poin penuh di pertandingan tersebut lalu seperti apakah persiapan yang telah dilakukan Sintayong untuk mencapai keyakinannya di atas berikut ini merupakan gambaran formasi inti dan cadangan yang berpotensi digunakan Sintayong untuk menghadapi timnas Laos di laga kedua Asian Cup Senior tahun 2024 oke yang pertama di sektor penjaga gawang sepertinya Sintayong masih mengandalkan Cahya Supriyadi yang tercatat telah berhasil menunjukkan permainan gemilang ketika menjalani laga pertama kemarin kemudian selain itu Cahya Supriyadi juga telah menunjukkan ketenangan yang luar biasa sehingga keseluruhan penampilan kipar milik Bekasi City 1 ini dinilai sangat memuaskan dalam menjalankan tugasnya di bawah mistar gawang timnas Indonesia kemudian selain itu saat menghadapi timnas Myanmar kemarin dirinya juga terpantau berhasil melakukan dua penyelamatan penting yang diyakini telah menjadi penentu bagi jalannya pertandingan malam itu kemudian dari sisi lain untuk level klub Cahya Supriyadi juga terpantau telah menjalani musim yang hebat dan juga selalu menjadi andalan bagi Bekasi City FC di Liga 2 musim 2024 ini kemudian sementara itu di opsi cadangan Sintayong pelatih timnas Indonesia juga bisa menurunkan Dava Fasia yang sejauh ini juga terpantau telah menjalani musim yang hebat bersama klubnya Borneo FC di kompotensi BRI Liga 1 2024 kemudian di sektor belakang Sintayong diprediksi akan menurunkan Kadek Arel Doni Tripamungkas dan Muhammad Ferrari seperti yang kita ketahui lini pertahanan timnas Indonesia tampil sangat kokoh ketika melawan timnas Myanmar di malam itu tercatat dengan tampil tanpa kebobolan sama sekali diyakini sudah cukup menjadi salah satu bukti bahwa para pemain debutan seperti Kadek Arel dan Doni Tripamungkas telah menunjukkan performa atlet dan sangat mengesankan di sepanjang laga pertama tersebut kemudian selain itu khususnya Muhammad Ferrari tentunya tak perlu diragukan lagi selain berhasil menciptakan pertahanan yang kokoh Muhammad Ferrari juga tercatat telah melakukan aksi spektakuler dengan melepaskan tendangan roket dari tengah lapangan yang nyaris mengancam gawang timnas Myanmar di laga pertama malam itu kemudian selain itu untuk opsi cadangan Sintayong juga bisa menurunkan Sultan Saki dan Kagang Rudianto yang sejauh ini tercatat mampu menarik perhatian publik dan juga berhasil tampil baik bersama klubnya Liga 1 Indonesia musim 2024 kemudian selanjutnya di opsi kanan dan kiri sepertinya Sintayong akan memasang Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan seperti yang kita ketahui kehadiran Asnawi Mangku Alam di babak kedua kemarin terlihat semakin meningkatkan rasa percaya diri di lini belakang bagi timnas Indonesia selain itu Asnawi Mangku Alam juga terpantau cukup aktif dalam membangun serangan bahkan pada menit ke-77 kapten timnas Indonesia 1 ini berhasil menorehkan satu gol kemenangan untuk timnas Indonesia kemudian khususnya Pratama Arhan sangatlah diakini dapat kembali memberikan penampilan yang gemilang melalui lemparan jauhnya yang mematikan yang seringkali berbuah fatal bagi mister gawang timnas lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia kemudian selanjutnya untuk opsi cadangan Sintayong juga bisa menurunkan Robby Darwis dan Afri Antoniko yang juga tercatat memiliki pengalaman dalam kepelatihan Sintayong di beberapa turnamen junior sebelumnya kemudian di sektor tengah sepertinya Sintayong akan tetap mengandalkan Zanadin Paris dan Arkan Fikri pada saat menghadapi timnas Laos hari ini Sintayong akan kembali menurunkan Arkan Fikri yang tercatat telah berhasil menunjukkan permainan berkelas dalam membela timnas Indonesia bahkan permainan efektif yang telah diciptakannya kemarin terlihat mampu menjaga transisi aliran bola sekaligus juga mampu untuk mengatur tempo permainan bagi lini tengah timnas Indonesia kemudian khususnya Zanadin Paris tengah diharapkan bisa tampil api kembali dalam bekerja sama di lini tengah untuk menciptakan peluang-peluang emas ke jantung pertahanan timnas Laos tersebut kemudian selanjutnya untuk opsi cadangan Sintayong juga bisa menurunkan Rivaldo Eniro yang sejauh ini diketahui memiliki potensi luar biasa dan juga terpantau telah menjalani musim yang hebat bersama klubnya Borneo FC di Liga 1 Indonesia kemudian selanjutnya di sektor sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Rafael Strike dan Marcelino Ferdinand seperti yang kita ketahui bahwa Rafael Strike saat ini telah menjadi pemain kunci bagi timnas Indonesia yang di Asus Sintayong terbukti setelah masuknya Rafael Strike di babak kedua saat melawan timnas Myanmar malam itu permainan timnas Indonesia pun mulai terlihat berkembang dan juga sangat menjanjikan selain itu dengan pengalaman luar biasa tampil di kualifikasi piala dunia kemarin tentunya kehadiran Rafael Strike sangatlah diyakini mampu memberikan dampak yang besar dalam menghadapi timnas Laos di lagak kedua pada 12 Desember tahun 2024 kemudian khususnya Marcelino Ferdinand yang juga merupakan bintang di sekuat timnas Indonesia sangatlah diharapkan dapat kembali tampil maksimal untuk menciptakan gol-gol indah ke gawang timnas Laos seperti ketika dirinya membobol gawang timnas Arab Saudi di kualifikasi piala dunia beberapa waktu yang lalu kemudian selanjutnya untuk opsi cadangan Sintayong juga bisa menurunkan arkan kakak yang sejauh ini merupakan pemain yang paling muda di sekuat Sintayong saat ini memang di laga pertama kemarin ia tercatat tak mampu tampil dengan maksimal namun jika terjadi sidera atau hal yang tidak diinginkan terhadap pemain utama tentunya arkan kakak akan menjadi solusi yang tepat bagi pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong kemudian selanjutnya di opsi depan Sintayong diprediksi akan menurunkan wajah baru yaitu Detan Victor seperti yang diketahui ketika pemain satu ini dimasukkan babak kedua ketika melawan timnas Myanmar terlihat mampu mengubah skema permainan dan memberikan dinamika permainan baru dengan kombinasi serangan yang kerap kali mengancam gawang timnas Myanmar di laga pertama kemarin kemudian selain itu dengan kecepatan dan daya jelajah tinggi yang dimilikinya dia kini mampu memberikan daya gedor yang nyata bagi timnas Laos di laga kedua pada 12 Desember 2024 kemudian selanjutnya di opsi cadangan Sintayong juga memiliki pemain muda seperti Hoki Caraka yang sejauh ini tak pernah absen di setiap pemanggilan pemain oleh pelatih timnas Indonesia yaitu Sintayong memang ketika menghadapi timnas Myanmar kemarin Hoki Caraka tak mampu tampil dengan maksimal namun Sintayong sepertinya wajib memainkan dirinya di babak kedua mengingat pemain satu ini dinilai memiliki prospek yang menjanjikan untuk timnas Indonesia di masa yang akan datang